Selamat pagi teman-teman sekalian Ini adalah review buku pagi ini Read this before our next meeting Baca ini sebelum meeting kita berikutnya Buku ini cukup keren Buku ini ditulis tahun 2015 Saya belinya, nah menarik Saya belinya di Aksara Di Jakarta, di Pacific Place Waktu itu masih ada Aksara Jadi yang menarik tentang buku ini adalah Pada saat dulu, tahun 2015, 2016 Bahkan sebelum pandemi Meeting itu adalah kerjaan saya sehari-hari Jadi sehari itu bisa 3 meeting, 5 meeting Bahkan kalau saya kerucutkan pekerjaan saya Itu meeting Baik meeting itu bersama-sama Atau kita coaching satu-satu dengan orang Baik meeting itu satu dengan satu Ataupun dengan banyak orang Tanpa sadar, meeting itu menurut buku ini Telah menjadi sebuah kebiasaan di semua korporat Dia bilang bahwa Tradition meeting create a culture of compromise Nah ini Ini jeleknya dulu ya Meeting itu tradisional yang biasa Itu menjadikan tempat kompromi Misalkan kamu mau ambil keputusan Terus tanya dulu Eh A, gimana pendapatmu? B, gimana pendapatmu? Kita gak berani untuk ambil keputusan dengan keras Tetapi kita menggunakan meeting Sebagai sarana kita untuk diskusi dengan orang Ya, dan membenarkan keputusan kita Jadi meeting create a culture of compromise Ini jeleknya Dan yang kedua Meetings kill our sense of urgency Jadi meeting itu membunuh sense of urgency kita Ya, sense of urgency kita Jadi kalau mendesak sesuatu Udah kita meetingkan dulu Jalan mundurnya kita meetingkan dulu Nah ini problem buat kehidupan kita Ya Jadi kita itu Sudah Nah ini ditulis ya Our time We have become nonchalant about bad meetings Kita tuh sudah terlalu kebiasaan dengan meeting-meeting yang buruk ya If an operating room Were as slow pilihan as our meetings Kalau di dalam ruang operasi itu dirunning Seperti kita merunning meeting ya Pasien would die Pasien kita akan mati semua ya If a restaurant kitchen put as little planning into a meal as we put into our meetings Dinner would never be served ya Kalau orang melayani restoran itu gak ditonton sama sekali Seperti kita tidak menata meeting kita Itu membuat pasti makanan gak keluar Nah Saya mengambil buku ini Karena saya merasa Akhir-akhir ini Zoom meeting itu jadi terlalu banyak gitu Zoom meeting jadi terlalu banyak Kenapa? Karena kita sekarang sudah gak meeting Tapi sudah kebiasaan mau ketemu orang Maka kita melakukan Zoom meeting Dan Zoom meeting itu kita lakukan hari ke hari Dengan sangat banyak Kemarin saya punya 6 Zoom meeting gitu ya Ada yang berguna Ada yang memang benar Ada yang tidak Nah padahal Itu adalah hidup kita Itu adalah hidup kita ya Nah kalau dalam buku ini Ini sebelum masa pandemi ya Dia bilang False urgency itu terutama terjadi ketika terjadinya convenience meeting Convenience meeting ini meeting yang diadakan Ah kebetulan aku ketemu kamu yuk duduk sekalian meeting Padahal gak ada rencana gak ada kepentingan Itu convenience meeting Formality meeting Formality meeting itu setiap Senin pagi meeting Satu jam gitu Duduk gitu ya Gak ada urusannya Hari Senin ini mau bicara apa Gak ada ya Pokoknya kita meeting lah gitu ya Atau social meeting Kebetulan ketemu teman-teman Hei kumpul-kumpul kita meeting gitu ya Nah ini juga menurut buku ini Gak berguna gitu Gak berguna gitu ya Terus kalau kita lihat lagi ya Nah terlalu sering Meeting itu dipakai Justru untuk mengurangi Kegentingan dan keputusan Padahal buku ini bilang Who make a decision? Leader Leader make decision Leader itu yang berani mengambil keputusan Yang harus berisiko terhadap keputusan itu Bukan sebuah meeting Jadi gak boleh bilang Oh ini karena lah Diputuskan dalam meeting yang lalu gitu ya Wah itu gak bener Karena apa? Karena leader itu berusaha melepaskan bebannya Dan memberikan beban resiko terhadap keputusan Atau ketidakcantihan keputusan itu Dihadap di dalam sebuah meeting ya Nah dia bilang Meeting itu beda dengan conversation Seperti coaching conversation Discussing conversation Beda dengan group work session Group work session itu ada kerjaan tugas Dan kita bareng-bareng kerja Itu bukan meeting ya Dan juga bukan brainstorming Brainstorming is different ya Kita melakukan brainstorming itu Harus punya ide mau kemana Dan kita berdebat Nah itu brainstorming Nah dia bilang ada 8 hal yang penting di dalam meeting Ada 8 elemen yang penting di dalam meeting ya Buku ini kecil Jadi kalau anda lihat buku ini besarnya kira-kira segini ya Saya compare aja Ini size-nya buku di compare dengan buku lain ya Jadi buku ini size-nya kecil banget Saya enggak entar Kecil banget dan tipis banget ya Nah jadi segini Kecil ya Kecilnya dibandingkan buku lain ya Dibandingkan buku lain ya Dan tipis Tipis banget Jadi cuma segini doang Cuma segini doang Sementara buku lain cukup level ya Nah Bukunya kecil Dan cuma 70 Tadi saya lihat 76 halaman 76 halaman dan kecil banget Tapi saya suka Karena menurut saya Penting justru dia bilang Buku ini dibuat seperti kalau meet buku Jadi enggak perlu terlalu banyak isinya Tapi mengenal dengan apa yang dibutuhkan Pertama Meeting Meeting tidak membuat keputusan Leaders do Dia sebut Dia disini nulis ini Disebut modern meeting Disebut modern meeting Ini adalah modern meeting yang bener Itu adalah meeting yang baik ya Modern meeting doesn't make decisions Leader do Jadi meeting itu tidak mengambil keputusan Pemimpin lah yang mengambil keputusan Yang kedua Modern meeting has to primary function Conflict and coordination Dia bilang fungsi dari meeting itu cuma dua Kalau ada konflik Enggak cocok saya dengan Anda Ayo meeting Kita didebatkan Atau koordinasi Oke besok mau melakukan ini ya Kamu yang bagian apa Oh kamu bagian ini Oh sebaiknya Joko yang bagian ini Nah itu meeting yang bener dia bilang ya Yang ketiga Modern meeting move fast and on schedule Jadi modern meeting geraknya cepat Meetingnya cepat Dan Selesai dalam schedule yang telah ditetapkan Jangan mundur satu jam, dua jam, tiga jam ya Dulu karena seringnya meeting di kantor kami Saya itu membuat ruangan meeting Tempat meeting berdiri Jadi cuma ada meja kecil satu Bisa berdiri tujuh sampai delapan orang Dan kalau meeting gak boleh lebih dari setengah jam Menarik menurut saya Anda boleh coba itu ya Modern meeting limits the number of attendee Jadi meeting itu gak boleh terlalu banyak orang Ya Basically Menurut saya pribadi Meeting itu dua orang One on one Atau Maksimum sepuluh lah ya Di atas sepuluh sudah terlalu Mess dan tidak ada berguna Kecuali Anda memberikan informasi kepada tim Anda Untuk sebuah koordinasi Itu beda ya Idealnya 4-5 orang Kalau menurut saya Kemudian Modern meeting rejects the unprepared Jadi dalam meeting itu harusnya sudah tahu Agendanya apa Dan everybody is prepared for the meeting Kalau enggak itu jadi pendengar doang Enggak berbicara sama sekali Terus Modern meeting produce limited action plan Jadi jangan action plannya Committed action plan Produce committed action plan Modern meeting produces Committed action plan Jadi meeting yang modernnya benar itu Menghasilkan committed pro action plan Mari gini mau apa So what is next Apa yang akan kita lakukan Udah Kalau gitu kamu melakukan ini Kamu melakukan ini Nah itu Ada sebuah keputusan Ya Untuk mengambil Sebuah tindakan Yang di commit oleh peserta meeting Modern meeting refuses to be informational Reading memo Is mandatory Jadi jangan pada meeting itu Ayo dibaca memonya Satu orang bacain memo Semua bacain Ada gunanya Itu kan kerjaanmu di rumah Bacaan dulu Waktu saat meeting ya sudah Ayo kita diskusikan Apa yang ada di dalam memo itu Modern meeting works only alongside a culture of brainstorming Jadi modern meeting ini mirip dengan brainstorming Culture budaya kita adalah tukar pikiran Brainstorming Merubah apa yang ada Dan bagaimana kita berdiskusi dengan orang ya Apa action yang kita commit untuk melakukannya Jadi apa action yang akan kita commit lakukan Siapa yang bertanggung jawab terhadap action itu Dan kapan action itu harus selesai Kapan action itu harus selesai Ini di dalam sebuah meeting itu penting Itu penting ya Oke Saya pingin Jadi dia bilang ada hal yang menarik disini Saya coret-coret di terakhir Dia bilang bahwa Sebenarnya Kalau anda memimpin meeting Atau anda mengadakan meeting Atau anda bertanggung jawab terhadap meeting Anda itu sebetulnya seperti seorang diktator yang baik Ya Hasil dari meeting itu menjadi tanggung jawab anda Jadi anda yang harus membuat meeting itu berjalan dengan baik Anda harus punya confidence Kuat Tapi juga fleksibel Jangan minta maaf Kalau membuat meeting itu Dan tujukan Aku bikin meeting ini Arahnya adalah untuk ini Jadi tahu final destination-nya itu apa Dan katakan meeting ini berjalan Akan berjalan 45 menit Saya berharap pada akhir meeting Saya bisa mendapatkan 1, 2, 3 Oke kita mulai Dan memaksakan pada orang-orang yang tidak mau bicara Minta pendapatnya di depan umum Saya merasa Ya terutama Beberapa tahun ini 2, 3 tahun 4 tahun lalu Waktu saya baca ini terutama ya Bahwa meeting Itu adalah Platform 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 kita Untuk kerja Bahkan ketika saya ditanya Pasang kerjanya apa? Meeting Ke Jakarta pun ya Meeting Kita ketemu orang dimanapun ya Meeting gitu ya Jadi Kita butuh Untuk Hai ada teman dari Samarinda Ada teman Banyak teman Pada saat ini ada Beberapa orang Saya mencoba meetingnya pagi Eh meetingnya pagi Ya Review bukunya pagi Karena saya punya banyak kerjaan hari ini Saya ingin selesai dulu Biar minggir Lalu saya mulai fokus pada pekerjaan saya hari ini Nah Meeting itu adalah platform kita Sadar atau tidak Seorang pemimpin Itu sebenarnya platform utamanya itu Ketemu orang dan diskusi Ketemu anak buah dan diskusi Ketemu tim kita dan diskusi Kita sebagai leader Mengambil keputusan Ya Meeting itu tempat kita berdebat Berdiskusi Mempengaruhi orang Membuat dia mau Berdebat Ataupun bahkan bertengkar Bertengkar dalam arti yang baik Ya Ketika kita meeting Maka itulah saat kita sama-sama berdiskusi Dalam teorinya Disebut beautiful enemy Jadi orang yang menjadi musuh anda Tetapi dalam arti yang baik Musuh yang indah Beautiful enemy Jadi kita harus jadi beautiful enemy Kalau dalam meeting semuanya cuma menganggung Ya pak Ya pak Buat apa meeting Email aja selesai Atau WA group aja selesai Meeting justru mau mendengar pendapat anda Justru terjadi perdebatan Justru terjadi ketidakpastian Itu justru yang benar Karena menurut saya meeting itu sebuah platform Karena itu Pada saat ini Tahun 2015 ini Saya beli 3 atau 4 buku tentang meeting Saya ingin tahu meeting yang paling efektif itu seperti apa Ya Dan menurut saya Kita semua Sebagai seorang leader Sebagai seorang manager Kita butuh untuk tahu Bagaimana mengadakan meeting yang baik Dan kita harus mengurangi Jumlah meeting yang buruk Tidak semua meeting buruk Seperti juga tidak semua power point itu buruk Ada power point yang buruk ada yang baik Meeting ada yang baik ada yang buruk ya Dan kita harus paham bagaimana membuat Supaya meeting kita Itu menjadi sangat powerful Dan berguna di dalam kehidupan kita Saya Tanahdi Santoso Sukses selalu untuk anda